Lalu ada orang namanya Salafi Nah, yang Salafi ini Yang beda dengan kita Itu sebenarnya Wahabi Mengapa mereka ini pakai nama Salafi? Gak mau dengan nama Wahabi Ini memang trik mereka Cara mereka Mengapa? Pada awalnya dulu Orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi Mereka bangga dengan nama Wahabi Lalu terjadi perang saudara Sesama Wahabi Setelah terjadi perang saudara Selain buruk membunuh Nama Wahabi menjadi jeleng Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri Dengan nama Wahabi Masa lalu Mender Karena kesannya jeleng Wahabi mengganti nama Ganti nama Salafi Dan Wahabi ini Wahabi ini ya Propagandanya mengikuti Mana Salafi Padahal Unama Salafi itu Mana-nya tidak satu Metode pemikirannya tidak satu Banyak Unama-unama Dan mata tempat ini Dari Salafi Nah Wahabi ini Nah Wahabi ini Salafi ini tidak diambil semua Tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Ahmad Selain pemikiran Imam Ahmad Walaupun lebih dulu Daripada Imam Ahmad Oleh Wahabi Tidak dianggap Sebagai pemikiran Salafi Ini durang tadi ya Makanya Wahabi ini Kemana-mana Propagandanya Kembali kepada Tidak dianggap Tidak dianggap Tidak dianggap Setelah kita terlihat Ternyata hadirnya Bumak satu Yaitu hadir Bododobit Nantin Itu mereka Pohon dijelaskan Pohon dijelaskan Tidak dianggap Salafi yang sederhana Dan orang yang Bukan Gustafi Salafi ya Dulu Kondok-kondok di Jawa Disebut dengan Kondok Salafi Ya Kalau misi kematian Kondok Salafi Ya Kondok Salaf Salaf itu artinya Perbedaan dengan Kondok Dengan konderen Yang konderen ini Ada sekolah Ada Ijazah Nah kalau Kondok yang Menajarkan kitab kuning Syaratnya Ada pelajaran kitab Yang yang Dulu-inti Disebut dengan Kondok Salaf Ada 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 Itu Kondok Salaf Lalu ada Orang namanya Salafi Nah Yang Salafi ini Yang beda bagi kita Itu sebenarnya Wahhabi Mengapa mereka ini Pakai nama Salafi Gak mau dengan Nama Wahhabi Ini memang trik mereka Cara mereka Mengapa Pada awalnya Tunggu Orang-orang Wahhabi Itu Bangka Dengan Namanya Wahhabi Dan Bangkanya Pada Nama Wahhabi Ada Salafi Soal-orang Wahhabi Nama Nama Ashir Sulaiman bin Sahman Antajajij Bunuhnya Bunuhnya Lagi Abdul Aziz Pendiri Kerajaan Sauli Al-Biyah Melulis kitab Berjudul Tantuk Fakus Sahih Walhabi Al-Biyah Al-Biyah Antajajij Al-Biyah 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 Jadi oleh Wahhabi Wahhabi Ini dianggap Al-Biyah 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 Mereka Pakai Dengan Nama Lalu Terjadi Perang Saudara Sesama Rahi Setelah Terjadi Perang Saudara Salih Buruh Mempunuh Nama Al-Biyah Menjadi Jilai Mengapa Kerjanya Mempunuh Saudaranya Sini Akhirnya Apa Karena Wahhabi Ini Tidak Perkaya Dengan Nama Wahhabi Masam Mender Kapan Kesannya Jumat Wahhabi Mengganti Nama Ganti Nama Salafi Namanya Salafi Karena Wahhabi Yang disini Namanya Salafi Kalau Dibilang Wahhabi Mereka Enggak Jadi Saya Ini Bukan Wahhabi Apa Kita Hanya Salafi Jumat Dengan Nama Tapi Kalau Ada Orang Berbicara Wahhabi Mereka Tersinggung Tak hanya Bukan Wahhabi Tapi Kalau Orang Berbicara Wahhabi Tersinggung Mereka Berbicara Pertama Pertama Itu Namanya Salafi Jadi Orang Yang Hidup Pada Hidup Pertama Kedua Dan Ketiga Itu Kom Salafi Selainnya Itu Kebalikan Salafi Itu Kom Alam Kalau Orang Wahhabi Menganggung Dirinya Salafi Loh Mereka Hidup Sekarang Buka Hidup Kok Bisa Namanya Salafi Alam Mereka Itu Berdaya Kepada Reinkarnasi Berarti Menganggung Si Ajaran Ini Mereka Problem Memang Masa Dan Wahhabi Ini Wahhabi Ini Yang Propagandanya Menginggung Iman Salafi Padahal Unama Salafi Itu Mandanya Tidak Satu Metode Pemikirannya Tidak Satu Banyak Unama Dan Mata Tempat Ini Dari Salaf Semua Nah Wahhabi Ini Salafnya Wahhabi Ini Tidak Diambil Semua Tetapi Dilokalisir Kepada Pemikiran Imam Ahmad Bin Hamad Serai Pemikiran Imam Ahmad Walaupun Lebih Bulu Daripada Imam Ahmad Oleh Walaupun Tidak Dianggap Sebagai Pemikiran Salafi Ini Kurang Tadi Yang Yang Kedua Imam Ahmad Ini Punya Satu Pemikiran Imam Ahmad Bin Hamad Ini Tidak Diham Diambil Semua Sama Lagi Tapi Masih Disempurkan Lagi Dilokalisir Yang Pada Pemikiran 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 Ahmad Yang Diterima 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 Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah Ini Hidup Pada Akhir 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 Lalu Dipersertif Lagi Tidak Semua Pikiran Ibn Taimiyah Itu Diambil Diversitif Pada Pikiran Pendiri Wahhabi Syekh Muhammad Bin Abdur Wahhab Akhir Karena Itu Kalau Pendapat Ibn Taimiyah Berbeda Syekh Muhammad Bin Abdur Akhir Jadi Pendapat Ibn Taimiyah Dari Mengapa Itu Bukan Salah Yang Salah Adalah Muhammad Bin Abdur Wahhab Sedangkan Salah Yang Di Indonesia Memrosekin Lagi Kepada Wahhabi Modeler Dari Yondania Syekh Nasional Pendapat Pendiri Wahhabi Yang Tidak Sama Dengan Abadi Tidak Diangkap Salah Ini Yang Diangkap Salah Makanya Wahhabi Ini Semakin Lama Semakin Gak Kau Kau Bannya Beda Dengan Ibadah Wahhabi Yang Wahhabi Yang Bulu Itu Cara Sorak Ini Cara Sorak Bedanya Berkat Kita Mereka Agak Mau Dushuri Lalu Tidak Mau Baca Bulu Dan Membaca Pelantas Melaku Yang Bulu Sekarang Bukan Cuma Itu Wahhabi Yang Sekarang Gini Jangan Berdirinya Benda Kalau Wahhabi Yang Bulu Posisi Kakinya Sama Dengan Kita Bagian Depan Kira-kira Satu Dekat Bagian Belakang Kira-kira Yang Depan Itu Satu Dekat Bagian Belakang Satu Dekat Yang Sekarang Gini Darap Kakinya Kira-kira Setengah Kita Dan Menindah Kaki Yang 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 Bulu Gak Begitu Ini Berarti Berarti Lalu Posisi Tangan Kalau Yang Bulu Tangan Sama Dengan Kita Di Bawah Susu Di Atas Pesal Yang Sekarang Di Bawah Lek Akhirnya Mirip Bayang Banyak Ini Mereka Beda Kepul Jadi Berumah Mereka Semakin Laman Tambah Gak Kau Kau Ini Apa Dan Semakin Lama Semakin Hari Selalu Maka Pendapat Pendapat Baru Yang Beda Dengan Prioritas Kau Dan Pendapat Mereka Ini Diangkat Salaf Padahal Bunuhnya Gak Ada Ini Salaf Yang Mana Artinya Cuma Namanya Salafi Karena Itu Oleh Al-Ulamah Para Asatim Oh Kalau Begitu Salafi Itu Bukan Begitu Kau Sahab Terakhir Sebenarnya Bismillah Orang Orang Yang Salafi Bikirannya Salaf Berarti Jadi Kira 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 Salafi Salafi Itu Yang Wahab Bila Selalu Tiga Orang Bagaikan Benang Dibelah Menjadi Bura Salafi Dengan Wahab Di Adap Benang Nah Sekarang Ini Karena Nama Salafi Tidak Menengah Terakhir Mereka Wahab Ini Ada Yang Bikin Nama Baru Apa Namanya Mereka Ini Menanggu Sebagai Pengikut Ahlulah Hadith Baru Katah Karena Mereka Ini Menanggu Pengikut Ahlulah Hadith Baru Katah Nama Nama Mereka Di Abu Abukan Sampai Artinya Dibatkan Nama Yang Ada Abu Ini Mereka Abu Siapa Ya Ada Abu Ini Ada Orang Ya Ada Orang Wahabi Namanya Sendiri Gomi Setelah Jadi Wahabi Diganti Menjadi Nama Kabul Jauh 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 Dijau Para Wahabi Namanya Hujan Setelah Menjadi Wahabi Diganti Nama Abu Mata Al-Azhan Kalau Dengan Namanya Gini Pasti Wahab Ternyata Ya Orang Wahab Ya Kata 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 Saya Dulu Tahun 2009 Dibundang Diyarok Dengan Wahabi Dibali Kawan-kawan Abu Sunat Dibali Awatir Ini Yedrus Bisa Tugak Yang Menghadapi Wahabi Kenapa Wahabinya Adi Setelah Kita Ketemu Ternyata Hadid Dibang Satu Saya Dialog Dengan Mereka Dibali Papang Saya Dilar Katanya Satu Yang Berikut Adi Adi Yang Dibang Kok Dibang Satu Hadid Mana Wabi Terus Kenapa Berarti Satu Yang Bukan Pengikut Adi Pengikut Siapa Berarti Pengikut Adi Adi Berarti Adi 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 Terima kasih.